Intro Melihat Kak, karena dia sudah punya pasangan baru gimana kan saya sebagai Mami? Senang, deg-degannya ada, senangnya pasti lah ya. Ya didoain aja mudah-mudahan yang sekarang bisa membuat Nadia lebih baik lagi dari segala hal. Tapi udah ngobrol face-to-face sama Mami? Sosok orangnya ke US? Baik sih, kelihatan anaknya tulus ya. Mudah-mudahan itu untuk selamanya. Tapi dari kalangan kamu ketemu? Bukan, bukan. Mungkin awalnya ketemu? Awalnya sih waktu ketemu, waktu main sama Larissa. Dia kan sama calon suaminya, dan itu tuh adik calon suaminya, adik kiparnya Larissa. Jadi ketemu, ya langsung tukeran WA gitu lah, biasa lah. Merekatan gitu-gitu. Aduh Wiss, jadi kalau menelihat Nadia sendiri sekarang lebih happy kah? Dapat pasangan baru sekarang? Ya, orang lagi jatuh citak kayak gimana sih ya? Ada bunga-bunga. Soalnya lope-lope di kepala. Lope-lope. Orang ngeliat orang. Tapi banyak jalan dilihat-dilihan juga ternyata ikut support kamu banget lah soal hubungan kamu kali ini. Ya kalau alhamdulillah sih, kalau untuk ngeliat komenannya ya tetep aja sih ada yang pro dan kontrat. Cuman emang kalau dilihat sih banyak positifnya. Didoain ya. Didoain. Jangan komen mulu didoain yang terbaik. Takutnya juga harus doa-doa mereka gitu. Iya lah. Mas Giri ngasih weja kan nggak nantinya? Kalau misalkan nih jodoh harus kayak gimana gitu? Iya namanya orang tua ya pastilah. Asal kamu jangan bosen ya. Iya. Itu yang paling sering apa? Apa coba? Jangan buru-buru. Karena kan pernah gagal juga. Terus ya jangan asal-asalan pilih laki-laki. Tapi kan mbak sendiri tau di sosmed jadi salah satu istri yang terlihat sangat berbakti sama suami gitu ya. Lebih kayak gimana sih misalnya treatment jadi seorang istri yang baik membuat suami istri? Iya kalau udah sampai rumah siapapun kita ya harus ada nakodanya suami. Kita jangan jadi yang bagaimana-bagaimana. Jadi status kita sebagai ABC tinggalkan. Ketika masuk ke rumah ya lo bininya si suami lo gitu. Tapi kan berbeda ya pekerjaannya entertain sama seorang kayak pilot gitu kan. Waktunya. Ya makanya gitu. Ya harus saling komunikasi. Jadi sebenernya kalau komunikasinya lancar aja menerima aja gak ada masalah. Tapi gimana caranya untuk memberikan peluang ke Nadia nih. Apalagi kalau misalkan bukan sesama entertain atau misalkan waktunya beda tuh. Nah gimana caranya biar sama-sama masuk gak ada perselisihan. Ya aku selalu bilang ke dia pokoknya ngobrol dulu. Komunikasi. Komunikasi. Tau sifat masing-masing. Mau tau tujuannya seperti apa. Menikah itu untuk apa. Kalau cuman untuk cari apa gak ada. Gak. Kalau menikah itu adalah untuk saling membahagiakan selamanya. Gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia. Sama siapapun. Anak-anak angkat aku lah ya gitu. Anak-anak aku juga. Harus bisa menerima kekurangan. Kalau kelebihan mah gak usah diomong. Menerima kekurangan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ya memang dia kekurangan dia itu. Tapi diperbaiki. Ya. Begitu pun aku selalu ngomong dia. Kesalahan di masa lalu kamu. Ketika kamu jadi istri. Bertuarga. Itu jangan sampai terulang. Jadi harus introspeksi. Nadianya harus introspeksi. Nanti kalau mamanya udah sekian bulan. Sekian lama. Nanti ber. Apa. Menjalin hubungan. Pacaran dulu. Pengenalan dulu. Kalau ada yang gak serak ya. Nadia harus ngasih tau ke dia. Gue gak serak nih ya. Sifat kamu yang ini. Bisa gak di. Bisa gak dikurangin yang begininya. Nadia harus ngomong. Begitu pun dia. Lu ada gak. Lu harus tanya. Nadia harus tanya ke Iqbal. Ada gak sifat saya yang kamu gak suka. Biar saya. Bisa introspeksi. Gitu. Setelah di dalam. Setelah belanja sendiri. Apa sih yang disukain dari sosok? Aku ngeliatnya sih juga. Dia deket sama Syaki ya. Karena kan sekarang aku kalau deket laki-laki. Gak. Ke akunya. Tapi ke Syaki dan keluarga juga. Gitu. Harus bisa. Bisa komunikasi sama keluarga aku. Harus bisa. Komunikasi sama circle aku. Gitu. Biar. Biar gak enak aja gitu. Biar nyambung. Benar istri rumahnya sosok mami. Itu kalau ke suami tuh. Sebegimananya sih mungkin. Mama kalau di rumah. Kalau papa pulang. Disiapin papaya. Kalau pulang ya. Disiapin makanannya. Pak mau makan gak diambilin. Mama gitu. Benar. Kalau di rumah tuh ya. Sesuai. Sebagai istri ya. Kalau orang ngeliatnya kan. Udah. Udah. Tugasnya sebagai seorang istri. Alhamdulillah. Malukan berarti ya. Malukan. Tungguan kalau di internet. Liatannya bawel. Tapi kalau sama suami. Liatannya gimana? Bawel juga ya. Ya kalau salahnya kan ya. Tetep aja ya. Kalau gak bawel. Bukan gue dong. Hasilnya. Ya kan dia kan cinta sama gue. Karena kebawelan gue. Kebawelannya. Nari Nadia sendiri. Kedepannya. Gini udah melihat. Kayak. Maksudnya. Maksudnya. Udah di WA. Ya kita masih pengenalan aja. Untuk saat ini. Juga kan pengenalannya bertiga nih. Aku. Saki sama Iqbal. Karena kalau misal kebaweling ke aku. Sakinya juga kan. Harus bonding juga. Gitu sih. Masa Taps. Gitu aja. Tapi Mami. Aku tuh kok. Kalau ngeliatan sama suami ya. Kan gaul banget. Gitu kan. Orang tua gaul. Itu gimana cara treatmentnya. Apakah salah satu. Biar anak-anak kayak. Sawit muda. Sawit muda dulu. Kalau datangnya ga tau. Kita kan belajar. Belajar dari orang tua kita. Orang tua. Kesalahan orang tua kita. Jangan sampai kita ulang. Di anak-anak kita. Gitu. Nah kesalahan. Aku tuh bukan kesalahan ya. Aku ngerasa orang tua kita tuh dulu. Kita tuh jadi takut. Bukan respect. Iya kan. Nah kita. Kita ga mau nih kayak gitu. Jadi kita mau mendekati anak-anak tuh. Sebagai temen. Jadi dia bisa ngobrol apa aja ke kita. Jangan. Ga ada. Gitu. Orang tua jaman sekarang tuh ga bisa begitu. Jadi dirangkul. Diomonginnya baik-baik. Mami mungkin mau sedikit soal. Dengan sendiri. Gimana sekarang udah sama paja barunya. Tapi paja netizen itu masih banyak. Ya. Aku kan tadi udah ngomong. Maksudnya. Ya udah. Jangan menggiring netizen itu. Doain aja. Karena. Devano. Ama. Now. Juga. Berhubungannya masih baik. Sekarang punya. Punya pacar lain. Yang namanya masih muda. Iya kan. Kalian juga pasti. Akan seperti itu. Jadi. Udah kita support aja. Kalo katanya fans. Harusnya support. Tidak menjatuhkan. Satu sama lain. Tapi kalo ngeliat pacarnya sekarang. Gimana dia udah kenalin? Sebelum. Maksudnya. Sebelum. Main sama Syaki. Aku mah. Semua temen-temen deketnya. Anak-anak. Kenal baik. Karena saya harus kenal. Harus tau personality nya. Seperti apa. Gitu. Menasumkan ke kita. Jadi. Sebenernya mah. Kita tuh punya maksud. Kita biar tau nih. Seperti apa sih mereka. Ininya seperti apa sih. Rules nya seperti apa sih. Oh oke. Kalo mereka begini. Gue cara. Cara. Menasehatinya seperti ini. Gitu loh. Jadi jangan kalo mentang-mentang orang tua. Harus. Bikin gap. Supaya dia respect. Justru itu yang gak tau ya mah. Hmm. Gak tau sifat anaknya. Tapi ngedalemin anak-anaknya itu. Agak lama gak? Apa kayak agak-agak? Enggak. Memang basic nya kan. Kalo aku kan. Gampang ngeblend gitu. Jadi sama anak-anak juga. Saya. Amat temen-temen. Amat temen-temen Devano. Salsa. Amat Nadia juga. Nadia ngeliatnya apa? Kayak. Waktu ngeliat mama. Apa? Ada gap gak yang kayaknya. Oh enggak. Iya kan. Justru kan emang sering ngobrol ke ademannya. Makan sambil makan. Jadi apa-apa kalo kesakitan dia udah brolin. Kalo ada masalah. Jadi merekanya gak usah dipaksa-paksa. Ya ngomong sendiri. Gitu. Tapi mungkin yang kayak. Mungkin sekarang masih ada gak sih. Kalau depan sendiri. Terus ngomong komen-komen netizen. Yang aneh-aneh gak sekarang. Kalo update nya sekarang. Ah gak terlalu kalo sekarang. Semoga dia udah makin bisa lah. Menghadapi itu ya dek. Kalo pacarnya nice. Keren. Dia gak pernah sedikitpun ya. Ada komentar apa. Ada komentar apa netizen gak pernah dijawab sama dia. Tapi kan Mbak Ilang sendiri. Apapun yang diomongin sama netizen. Godo amat banget kan. Iya. Itu salah satu gak sih. Jadi yang kayak ikan mami. Oh ternyata. Omongan gue didengernya sama Niana. Itu pernah kayak gitu ya. Iya lah. Iya lah. Aku selalu bilang sama mereka. Gak usah diladein ini netizen. Udah. Kalo mau baca. Baca. Kalo gak kuat. Jangan baca. Angkat tangan. Baik. Masih baik. Masih baik. Ya. Yang terakhir. Dan juga dari kakak. Ini kan sekarang juga banyak juga. Dari kesehatan mental. Anak-anak. Karena anak-anak jaman sekarang tuh. Mainannya disini. Komunikasinya disini. Jangan. Kalian tuh harus komunikasi sama orang tuh. Face to face ngobrol. Jadi. Kalian tau. Mengerti. Oh orang ini tuh. Ternyata kalo saya ngomong ini. Dia gak enak ya. Oh orang ini tuh begini ya. Jadi belajarnya begitu nak. Kalo ini kan dia bisu. Jadi lu aja yang berpikir. Gak bersosialisasi. Gak bisa take and give gitu. Jadi kamu tuh tetep harus bersosialisasi. Secara face to face. Sama orang-orang. Jadi kalian secara mental juga. Kalian. How to handle. Permasalahan tuh. Kalian ngerti gitu. Bagaimana meng handle permasalahan. Gitu ya sayang. Jangan main handphone dulu ya. Hanya dulu. Mami kayaknya tuh. Ya udah. Gak ada. Gak ada. Laki gua udah santai. Gua udah 20 berapa sih? Berapa tahun? 23 tahun. Saya lupa tuh. 22-23. 22 tahun. Devano kan 21. 22 tahun. Jadi. Dia sekarang. Udah jaga banget makan. Bangun tidur. Ngantor. Ditawarin. Pak. Mau makan dulu gak? Sarapan gak? Kayaknya intermittent kali si papa tuh ya. Soalnya setiap kali ditawarin sarapan sekarang udah gak mau. Gak mau. Terus kalo Mama nyak, makanan. Mama nyakin kalo pulang. Paling nyakin kalo ke malem. Kalo ke malem. Kalo pulang. Gitu. Ya. Oke. Sampai. Sampai.